Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya untuk saudara Buki Cauman yang suruh Nusantara Khususnya para cendeter Semoga untuk kesehatan anda Selalu diberikan Kesehatan yang cukup baik Dan apapun profesi anda Di saat ini yang anda kerjakan Semoga diberikan kesesan dan kelancaran Dan buat saudaraku yang lagi sakit saat ini Terbaring Semoga diberikan kesembuhan Seperti biasa di konten kali ini Bang Ucuk akan membahas tentang Sebuah Sebuah pertanyaan Yang mungkin ini harus wajib Para pemula ketahui tentang Dua sistem Yaitu dua sistem disini Ada dua sistem jemur Masih dalam tahap penjemuran Ini yang nama juga penjemuran Ini sangat penting bagi burung cendet Tetapi Dalam teknik penjemuran disini Kita akan menjadikan dua sistem Sistem yang pertama Yaitu ada sistem Pengablakan Itu bagaimana fungsinya Dan juga sistem Yang kedua yaitu Pengkerodongan Dan apa fungsi dan manfaat juga Sejati positif dan negatifnya Berbicara masih dengan sistem ablak Untuk seluruh kejamannya yang seru nesantara Ini kalau ablak ini tidak Mengukur dari usia Dari bahan trotol Dan plastol Dan juga semacamnya sampai dewasa Ini kalau sistem ablak Tetapi dalam sistem ablak ini Ada segi positif Dan juga ada negatifnya Karena di segi negatifnya Saya bilang dari tadi Karena kebanyakan para pemona ini Tidak tahu bagaimana cara Untuk mengukur waktu Dan tidak bisa melihat kondisi Apa yang kita ablak Burung cendet disitu Usianya ini Kadang-kadang bisa makan Kadang-kadang banyak juga bisa makan Antara lain yaitu Terlalu banyak Anda Untuk melihat konten Sekali besar Anda tidak tahu Keadaan burung yang Anda Saat ini miliki Jangan berpatokan Sama burung-burung yang sudah Sekiranya sudah makan Seperti itu Dan juga Dari segi negatifnya juga Sistem ablak disini Tidak menuntut kemungkinan Pengablakannya disini Untuk seluruh kejamannya Yang seluruh nesantara Ini posisi tepatnya Tidak tahu disana Apakah burung ini Sudah mapan Atau mentalnya Dan juga Negatifnya lagi Biasanya terjadi Luka paru Burung bisa-bisa juga Gelabakan Burung tidak antang Walaupun burung sudah gacor Mapan tidak antang Karena sistemnya itu Sistem pertama itu diablak Ini bedakan Anda harus bisa memilih Dan juga bisa melihat Kondisi burung Anda Yang saat ini Anda perjuangkan Untuk merawatnya Dan juga yang perlu Anda ketahui Untuk serau Vika manisantara Tentang sistem ablak disini Untuk mendapatkan Durasi sama mental Itu pasti Ini tujuannya disana Ada tujuan-tujuannya Kalau Anda Memilih Antara Sistem ablak disini Harusnya Memilih kondisi saja Kondisi Usia berapa Yang Anda akan perawat Dan jemur Jangan terlalu Meratakan Penjemurannya Dari segi umur Dan dari segi jam Durasi waktu yang dijemur Kalau trotol Kita jangetin Kalau pastol Sebaiknya Kita ambil Ini satu jam Kalau dewasa Kita tentuin Kebiasaannya Jam berapa Dan jam berapa Jam tujuh Atau jam sembilan Kita ambil Ini satu jam Ini semuanya Harus ada tujuannya Dan bisa Anda Koreksi Ini buat Para pemula Yang saat ini Lagi Mungkin Kelihatan Konten disini Kita lihat Kontennya Tentang sisi Seperti ini Seperti pengap belakang Wah bagus Kita contohin Itu jangan ditiru Kita harus melihat Apa Yang terjadi Saat ini Pada burung Anda Lagi sakit Jangan dijemur Sisi yang kedua Ini adalah Sisi krodong Ini pemula Wajib harus Betul-betul tahu Tentang Permasalahan Bagaimana caranya Bisa mengukur Tidaknya Dan bisa melihat Kondisi burung Jangan sekali-kali Menyamaratakan Banyak sekali Yang sama Di sana Saya Banyak sekali Dari teman-teman Bertanya Apakah ini penting Untuk dikrodong Kalau saya krodong Aja Boleh-boleh saja Tapi yang pertama Saya akan menanyakan Umurnya ini berapa Sistem Folk krodong disini Buat sistem burung Yang sudah siap Kalau hanya Tujuan Anda Hanya di rumahan Apakah yang juga dikrodong Permasalahannya Segi negatif Dari krodong disini Akan menimbulkan Sifat getak Gelabakan akan timbul Faktor mental Faktor mental akan Merasa sulit Pengadaptasian Karena Anda selalu Memakai sistem krodong Tapi tujuan krodong disini Buat Pengstabilan burung Steril Ini tujuannya untuk Bilombakan Kalau untuk rumahan Tidak usah Tidak usah ada Pengkrodongan Krodong itu Fungsinya hanya Untuk penenang Jadi di masa-masa Untuk istirahat Burung ini Kalau malam hari Dikrodong Jadi keamanannya Untuk sistem krodong disini Tujuannya adalah Menjauhi dari Serangan Serangan-serangan Hewan yang lain Seperti kucing Mungkin ada Ayam Mungkin ada sesuatu Mungkin burung ini kan Saat Penjemuran diabla Kan Nama juga Burung Predator Ada Kuku-kuku yang beracun Maksudnya nyerang Tidak tahu Yang penting dia Nyerang dan makan Itu resikonya Resikonya menahan resiko Segi positifnya disitu Ketenangan burung Dan juga Mengstabilkan Dirahi burung tersebut Ingat Untuk pengkrodongan sendiri Untuk segi negatifnya Banyak pemula Tidak tahu Dari usia Kondisi burung Kalau lagi burung sakit Anda jangan dikrodong Nanti Bukan malah stabil Tetapi efeknya Akan menimbulkan Burung tambah sakit Dan mungkin Akan lebih parah Yaitu Mengibatkan kematian Pada burung tenjet Anda Untuk selera kucing Negatifnya lagi Ini Tujuan penjemuran Ini sangat penting Bagi burung cendet Secara tidak langsung Sinar mata ahli Betul-betul tepat Dan berjemur Untuk burung cendet tersebut Harus mengenai Itu termasuk Vitamin D Banyak sekali Akibat dari sistem Penjemuran krodong Di sini Lingkaran Cincin mata Bunter Bunternya Masih putih Jadi kelihatan Kalau sistem penjemurannya Maka krodong Itu banyak terjadi Banyak terjadi Di situ Nah itu Penjelasan dari Saya Bang Wucut Channel Sebagai Inspirasi Buat para pemula Yang jadi Saat ini Saya tidak perlu Harus menjawab Di via WI saya Ataupun Via kolom komentar Tentang dua sistem Yang harus Anda Betul-betul Kuasai dan ketahui Tentang bagaimana Cara Jemur ablak Bagaimana Tentang jemur krodong Fungsi Dan segi dari Positif dan negatif Dan jangan lupa Untuk Surah Kicau Mania Seluruh Nusantara Jangan pernah Untuk meninggalkan Bang Wucut Channel Subscribe Nanti Anda akan Lebih tahu Kabar terbaru Dari Bang Wucut Channel Aktifkan Tombol loncengnya Sampai Lonceng itu Berbunyi Jangan lupa Kabali teman-teman Anda Dengan cara Meng-share Video-video Dari Bang Wucut Channel Kepada Media sosial Yang kalian punya Khususnya bagi Teman-teman Pencinta Kicauan Cendet Seluruh Nusantara Terima kasih Jangan lupa ya Subscribe Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Buahmatullahi Baloo Sub indo by broth3rmax Bи